Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gue Mira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyakut tentang misteri. Video kali ini agak berbeda dengan video-video kita sebelumnya karena video ini tidak akan membahas tentang pembunuhan, tapi lebih ke kisah true crime bisa dibilang seorang ayah yang melarang semua anggota keluarganya keluar dari rumah sejak mereka lahir. Cerita ini sedih tapi sangat menginspiratif dan mungkin bisa menghibur kalian karena video-video sebelumnya tapi kita creepy banget so video kali ini kita bahas tentang sesuatu yang agak lebih ringan. Inilah kisah The Wolfpack Brothers, welcome to Ruang Gelap. Cerita bermula saat ibu mereka yang bernama Suzanne dulu sebelum menikah hidup non-maden bersama kelompok hippie-nya. Kebanyakan menjelajahi daerah-daerah terpelosok, mendaki gunung, pokoknya kegiatan-kegiatan pencinta alam. Suatu hari Suzanne dan grupnya pergi ke Peru untuk mendaki Machu Picchu dan di perjalanan inilah untuk pertama kalinya Suzanne bertemu dengan Oscar Angulo. Mereka berdua jadu cinta dan akhirnya menikah. Nah pasangan ini berbeda dari pasangan lainnya. Mereka tetap hidup non-maden dari satu kelompok ke kelompok lain, kadang-kadang tinggal di dalam mobil, gak punya rumah, dan kadang-kadang numpang di rumah orang lain. Sampai akhirnya Suzanne dan Oscar sadar mereka harus menetap di suatu tempat dan mau membangun keluarga sendiri. Sampai akhirnya suatu hari Suzanne dan Oscar memutuskan untuk mulai membangun keluarga sendiri dan menetap di satu tempat. Begitu anak pertama mereka lahir, kehidupan Suzanne dan Oscar berubah total. Suzanne dan Oscar mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah berupa sebuah apartemen di gedung milik pemerintahan yang sebenarnya cukup puas. Tapi semenjak pindah menetap di apartemen ini, tingkah laku Oscar berubah total. Oscar ini jadi aneh banget guys. Oscar takut keluarganya akan dijahati oleh orang-orang di luar atau keluarganya akan jadi korban hal-hal buruk yang terjadi di luar rumah. Oscar tentu pengen melindungi keluarganya, tapi caranya salah dan sangat ekstrim guys. Oscar gak mengizinkan satu pun dari mereka keluar dari rumah sama sekali. Dan di tahun 1999, Suzanne dan Oscar sudah punya tujuh anak. Umur anak-anak ini gak diketahui guys, karena mereka sendiri waktu lahir gak pernah dibikinin akta kelahiran. Jadi kapan mereka lahir, umur mereka berapa, gak ada yang tahu. Dan semua nama anaknya menggunakan bahasa Sansekerta. Bahasa yang dianggap Oscar sebagai salah satu bahasa tertua yang katanya spesial. Oscar sendiri punya pemikiran kalau dia itu sebenarnya lahir untuk sesuatu yang besar. Dia punya tujuan, dia dilahirkan itu ada tujuannya. Yaitu membangun suku sendiri dari garis keturunannya sendiri. Dan inilah yang membuat Oscar paranoia. Takut berlebihan keluarganya akan mengalami sesuatu yang buruk. Anak pertama mereka bernama Wisnu, seorang anak perempuan yang sayangnya memiliki gangguan kejiwaan. Lalu ada Bagdan, Govinda dan Narayana yang merupakan kembar, Mukunda, Krishna, dan Jagadesh. Jadi ada satu anak perempuan dan enam anak laki-laki. Sepasang suami istri dan ketujuh anak ini tumbuh di dalam apartemen empat kamar. Yang sebenarnya kalau untuk keluarga biasa, gede. Tapi untuk keluarga ini, pas-pasan banget. Apalagi karena mereka gak boleh keluar rumah. Bayangin kalau kalian sejak bayi gak pernah keluar rumah. Sedangkan kita PPKM dan isolasi mandiri dua minggu aja udah memet dan stres. Apalagi anak-anak ini. Mereka gak punya kenalan di luar rumah. Gak punya temen. Gak pernah ngerasain sekolah. Gak pernah makan di restoran. Bahkan gak satupun tetangga tahu kalau tujuh anak ini tinggal di dalam rumah itu. Gak cuman itu aja guys. Anak-anak ini sejak kecil juga ditanamkan rasa takut terhadap dunia luar. Dan mereka percaya kalau semua yang ada di luar itu berbahaya dan mengerikan. Nah, di dalam rumah ini, anak-anak sering menyaksikan Oscar memukuli Suzanne. Selalu menyaksikan pertengkaran ini. Dan mereka selalu sedih tiap kali ibunya jadi korban kekerasan. Ketujuh anak ini sayang banget dengan Suzanne. Suzanne sendiri bukan cuman seorang ibu tapi juga seorang guru bagi mereka. Anak-anak ini kan gak pernah sekolah di luar. Mereka homeschool. Dan gurunya tidak lain dan tidak bukan adalah ibu mereka sendiri, Suzanne. Dan Suzanne ini juga bukan pengajar kaleng-kaleng guys. Dia punya sertifikat guru. Jadi anak-anak ini selalu diajari dengan cara yang profesional. Dan mereka gak ketinggalan pelajaran apapun. Memang super duper hebat banget. Ibu yang luar biasa. Sedangkan Oscar, dia gak punya pekerjaan. Murni mengandalkan subsidi pemerintah untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Jadi ya, Oscar juga jarang banget keluar rumah. Padahal satu-satunya orang yang boleh keluar rumah itu cuman dia sendiri. Kalaupun Oscar keluar rumah itu cuman untuk ambil subsidi, ambil bantuan, atau pergi belanja bulanan. Itu pun juga sendiri dan sekali dalam sebulan. Kalo emang penting banget. Kalo gak penting, dia gak bakal keluar rumah. Tapi meskipun begitu, sebenarnya anak-anak ini, keluarga ini cukup bahagia kok. Mereka sering bikin acara sendiri, nari-nari, bikin ngumpul bareng. Bahkan ada banyak video mereka sejak kecil yang direkam oleh Oscar. Dan bisa terlihat anak-anak ini sebenarnya bahagia. Diasuh dan diajari dengan sangat baik oleh ibu mereka. Tapi semakin dewasa, rasa penasaran anak-anak ini semakin meningkat. Mereka semakin penasaran, apa sih yang ada di luar sana? Jadi mereka sering duduk bareng-bareng di depan jendela besar, memandangi pemandangan Manhattan. Ya, mereka tinggal di Manhattan, di New York. Dan disitu mereka ngeliatin gedung-gedung, mandangin, dan ngebayangin gimana ya rasanya. Kalau misalnya hidup di luar sana, Oscar sendiri sebenarnya pengen punya tiga anak lagi. Tapi Susan udah nggak bisa punya anak. Jadi akhirnya ya, mereka cuma punya tujuh anak. Meskipun bukan cuma sih, tujuh anak tuh udah banyak banget. Apalagi untuk zaman sekarang. Nah, semakin anak-anak ini dewasa, semakin posesif juga Oscar. Ada banyak banget peraturan-peraturan baru yang melarang anak-anak ini kepikiran untuk keluar dari rumah. Padahal, anak-anak ini punya banyak energi lagi aktif-aktifnya. Mereka pengen ngelakuin sesuatu, mereka nggak bisa diem. Kadang-kadang, mereka main sepatu roda di dalam rumah sendiri, di lorong kecilnya, guys. Kalian bayangin, tujuh anak-anak main di dalam rumah ini dan nggak pernah keluar. Dan yang lebih parahnya lagi, Oscar mulai melarang beberapa ruangan untuk dimasuki. Karena ruangan-ruangan ini, satu tembok dengan dinding tetangga. Yaitu ruang tamu dan salah satu kamar tidur. Jadi hampir semua aktivitas anak-anak ini selalu dilakukan di satu ruangan. Biasanya mereka disuruh masuk ke dalam satu kamar, terus pintunya dikunci oleh Oscar dari luar, dan mereka nggak bisa keluar sampai diizinkan. Susan sebenarnya sedih dan nggak setuju dengan peraturan-peraturan Oscar yang menentang anak-anak pergi keluar rumah. Apalagi Susan paling suka yang namanya alam, dia pencinta outdoor, pecinta alam. Dia dulu tinggal non-maden, dan dia pengen anak-anaknya bisa merasakan pengalaman yang sama. Tapi Susan nggak bisa berbuat apa-apa karena hidupnya dikontrol penuh oleh Oscar. Dan sebenarnya orang yang paling tersiksa dan didiskriminasi di rumah itu adalah Susan. Karena Susan juga dipaksa untuk memutus hubungannya dengan keluarganya. Jadi keluarga Susan itu bertahun-tahun sampai nyewa jasa detektif untuk mencari Susan. Karena Susan hilang. Tapi Oscar ini sangat teliti menghapus jejak Susan sampai-sampai investigasi mereka itu nggak pernah menemukan Susan ada di mana. Sampai-sampai keluarga Susan nggak bisa menemukan Susan sama sekali. Nah pernah beberapa kali Oscar mengizinkan Susan dan anak-anaknya keluar rumah. Tapi jarang banget. Paling sering satu kali dalam setahun itu pun cuma di musim panas. Dan anak-anak ini meskipun boleh keluar tetap dipantau di supervisi oleh Oscar. Mereka nggak boleh natap muka orang lain. Mereka nggak boleh berinteraksi sedikit pun dengan orang lain. Bahkan ngomong pun juga nggak boleh. Dan mereka selalu pakai pakaian yang tertutup banget dan seragam. Meskipun sangat-sangat jarang tapi anak-anak ini seneng guys. Akhirnya bisa keluar meskipun sebentar dan ya cuma jalan-jalan di pinggir taman doang. Nah untungnya ada satu hal yang sangat disyukuri anak-anak ini. Oscar mengizinkan mereka nonton film. Mungkin bagi kalian nonton film itu hal yang biasa. Tapi bagi anak-anak ini nonton film itu adalah hal luar biasa. Satu-satunya yang menarik perhatian mereka. Dan karena dari film anak-anak ini bisa menyaksikan banyak hal yang nggak bisa mereka saksikan secara langsung. Dari film mereka bisa lihat banyak tempat, banyak kejadian, benda-benda aneh, sejarah, teknologi. Mereka bahkan belajar gimana caranya ngobrol, cara beropini, cara berinteraksi dengan orang lain. Karena mereka nggak pernah melakukannya. Bahkan karakter-karakter pemain film itu mereka anggap kayak teman mereka sendiri karena mereka nggak punya teman. Dan karakter-karakter yang mereka tonton inilah yang akhirnya jadi panutan bagi mereka. Setiap hari mereka nonton puluhan DVD. Film apapun yang dibawa oleh Oscar ke rumah itu. Sampai akhirnya mereka punya lebih dari 10 ribu koleksi DVD. Dan film-film favorit mereka kayak Pirates of Caribbean, Taxi Driver, itu mereka tonton beratus-ratus kali. Sampai mereka hafal adegan-adegan dan juga dialog-dialog pemainnya. Nah karena mereka nggak punya aktivitas lain, mereka sering banget niruin adegan-adegan di dalam film. Mereka bikin kostum sendiri. Mereka bikin properti sendiri, senjata sendiri. Terus mereka hafalin dialognya guys. Terus mereka bikinlah adegan ulangnya. Dan mereka rekam. Ini cute banget sih. Dan dari sinilah mereka tuh belajar yang namanya emosi, perasaan, dan juga membentuk kepribadian diri mereka. Lama-lama mereka mulai menulis naskah sendiri, acting sendiri, casting sendiri, buat film sendiri, merekam sendiri. Anak-anak ini bener-bener terinspirasi dan sangat-sangat kreatif. Suatu hari, Oscar takut anak-anaknya semakin penasaran dengan dunia di luar sana. Jadi, Oscar menutup semua jendela dengan selimut hitam. Gak ada lagi yang boleh ngintip dari jendela. Gak ada cahaya matahari lagi yang masuk ke dalam rumah. Yang menyebabkan anak-anak ini kekurangan vitamin D dan akhirnya satu persatu merasa depresi. Dan disinilah Mukunda, anak kelima, yang waktu itu masih berumur 15 tahun, sadar bahwa dia harus melakukan sesuatu. Mereka gak bisa hidup kayak gini terus-menerus. Dia harus memberontak. Untuk kebebasan saudara-saudaranya dan yang lebih penting kebebasan ibunya, Pada Januari 2010, Mukunda nekat keluar dari rumah diam-diam saat Oscar sedang pergi belanja bulanan ke supermarket. Mukunda deg-degan banget guys. Ini pertama kalinya dia keluar rumah sendirian. Dan dia takut dia bakal ketahuan. Jadi, Mukunda menggunakan salah satu topeng yang dia buat sebelum keluar dari rumah. Begitu dia keluar dari apartemen, dia bingung, dia mau ngapain. Sebenarnya dia gak punya tujuan. Dia gak kenal dengan siapapun, dia gak tahu tempat-tempat, gak tahu alamat, gak tahu jalan, bener-bener gak tahu mau kemana, cuman modal nekat. Karena Mukunda mikir, kalau gak sekarang, kapan lagi? Ini adalah suatu kesempatan yang sangat besar. Oscar lagi gak ada di rumah, kapan lagi ini bisa terjadi? Kapan lagi dia bisa memberontak? Jadi, dengan topengnya, Mukunda jalan-jalan di kota New York. Untungnya, bagi orang-orang di New York, waktu mereka ngeliat Mukunda jalan pakai topeng kuda, mereka gak ngerasa aneh. Karena ya, memang orang-orang disanakan out of the box ya. Nah, Mukunda ini kan bingung, dia mau jalan kemana. Dia sempat lihat supermarket, terus keliling-keliling lagi, sampai akhirnya dia masuk ke dalam bank. Nah, orang-orang di bank, ngeliat Mukunda masuk pakai topeng, mereka kira Mukunda mau merampok. Jadi, mereka semua teriak, tiarap, dan langsung nelfon polisi. Begitu polisi datang, Mukunda tuh bingung. Kenapa orang-orang teriak? Kenapa tiba-tiba dia di Borgol, dan disuruh masuk ke dalam mobil polisi? Nah, untungnya polisi sadar, Mukunda ini ada kayak beda dari anak-anak biasanya. Dia gak ngomong sepatah kata pun, cuman diem dan ngamatin sekitar. Jadi, akhirnya polisi memanggil ambulans, Mukunda dibawa oleh ambulans ke rumah sakit. Kalian bayangin, Mukunda ini baru sekali ya, keluar rumah sendirian. Dia udah ditangkap polisi, dibawa oleh ambulans ke rumah sakit. Jadi, perasaan Mukunda waktu itu sebenarnya bukan takut, tapi dia ngerasa, wah, keren ya, kok aku jadi kayak pemain di film Hollywood? Dia ngerasa jadi kayak pemberan utama film. Singkat cerita, akhirnya, karena Mukunda, rahasia, dan juga cerita tentang keluarganya, mulai terungkap. Lembaga Perlindungan Anak, segera mendatangi apartemen Oscar, dan akhirnya untuk pertama kalinya, keberadaan tujuh anak ini diketahui oleh dunia. Sayangnya, gak ada pasal hukum yang kuat yang bisa menghukum Oscar. Karena anak-anak ini dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan satu barang pun, dan juga mendapat pendidikan dari guru yang memiliki sertifikat. Cuman semenjak kejadian ini, Susan dan tujuh anak ini bisa keluar rumah secara bebas, dan Oscar sudah tidak bisa lagi mengontrol hidup mereka. Gak ada banyak informasi tentang anak perempuan mereka, Wisnu, karena gak ada banyak informasi tentang anak perempuan mereka, Wisnu. Tapi ke-enam saudara laki-laki ini, setiap hari selalu keluar rumah dengan menggunakan baju yang matching. Mereka ini kalau di jalan kayak segerombolan serigala, bukan ganteng-ganteng serigala ya. Makanya mereka disebut sebagai The Wolfpack Brothers. Setelah belasan tahun menghilang, Susan akhirnya berhasil bertemu dengan keluarganya lagi, dan untuk pertama kalinya anak-anak ini ketemu dengan anggota keluarga ibunya. Akhirnya mereka tahu nenek mereka, punya uncle, punya, kok punya uncle? Punya om, punya tante, dan Susan akhirnya bisa mengajak anak-anaknya untuk mendaki. Impiannya tercapai. Kenam saudara laki-laki ini lumayan terkenal. Karena apa yang terjadi pada mereka? Mereka bahkan membuat film dokumenter tentang keluarga mereka sendiri, dan berhasil bertemu dengan beberapa aktor favorit mereka, guys. Beberapa dari saudara ini juga sudah bekerja sekarang. Bagdan menjadi instruktur senam dan dance choreographer di Lembaga Pembudayaan Seni Hip Hop, Nariana jadi aktivis lingkungan hidup, Govinda jadi asisten kamera operator rumah produksi, dan freelancer sinematographer. Benar nggak itu gue nyebutnya? Dan satu-satunya anak yang masih mau berhubungan dengan Oscar, cuma Govinda. Yang lain, mereka sama sekali nggak mau berhubungan dengan Oscar lagi, dan benar-benar memutus hubungan mereka dengan ayah mereka sendiri. Sedangkan Suzanne masih secara resmi merupakan istri sah dari Oscar. Suzanne nggak menceraikan Oscar. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena Oscar sudah nggak bisa lagi mengontrol hidup dia. Dan hal yang paling menyentuh dan sangat menginspirasi dari cerita ini, ke-6 saudara tadi guys, saudara laki-laki ini, mereka semua tuh menganggap bahwa ini adalah lembaran baru bagi hidup mereka. Mereka kelihatan sangat bahagia dan mengejar mimpi mereka all out. Seolah-olah masa lalu mereka tuh nggak pernah terjadi. Pikiran mereka itu positif banget. Mereka ngerasa ini adalah chance untuk mereka untuk punya kehidupan. Mereka nggak mau sedih dan mereka merasa mereka harus bahagia karena akhirnya mereka bebas. Oke, sampai disini dulu cerita kita pada kali ini guys. Semoga cerita ini menghibur dan menginspirasi kalian semua. See you guys on the next video. Dan thank you so 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 very much untuk kalian yang selalu mendukung dan support Ruang Gelap. Please 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 stay safe, take care, and stay alive. Sub indo by broth3rmax